Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di channelnya saya konsente so dah di video kali ini kawan saya akan ngebahas tentang rumput tentang rumput ya itu rumput pakcong ataupun odot dari kedua tanaman ini mana yang lebih baik menurut anda dan tentunya saya dan karena rumput ini sangat penting ya untuk nutrisi pada hewan ternak saya apa ternak kita khususnya domba ataupun kambing dan seperti apa kawan Mari kita simak rumput pacongnya dan juga odotnya Hai nah di samping saya ini yang sebelah sana itu ada rumput odot dan yang sebelah sini ada rumput pohon pacong dan Mari kita lihat lebih detail tentang tentang apanya itu tentang besar kecilnya pada batang pohon pacong maupun odot Nah untuk yang untuk ini kita ngebahas tentang besarmaan apa bentuk karakter dari pohon pacong maupun odot dan untuk ntar kita ngebahas tentang nilai nutrisi kandungan pohon gisi pada pohon pacong ataupun odot lainnya seperti ini pohon pacong dia untuk apanya itu namanya untuk lugut ataupun itu yang kayak semacam kecil-kecil itu apalah namanya ya odot lah itu sangat nggak ada ya sangat minim sekali sangat ini cuman ada sedikit enggak kayak gini cuman-cuman ada sedikit jadi memudahkan kita kalau waktu ngarit itu tidak gatal-gatal Hai lah ini tentang pacong untuk pohonannya dia lebih gede Hai ya ini lebih gede juga ini untuk anakannya dan produksi produksinya pun lumayan cepat karena ini saya menanam selama empat bulan sudah saya panen sudah saya kembangkan menjadi banyak dan untuk batangannya dia itu sangat tidak terlalu keras tidak terlalu keras biarpun sudah rada tua lah contoh-contohnya ada seperti ini dia itu sudah besar ya tapi dia itu tidak tidak terlalu keras tidak terlalu tua jadi kayak ini rumput pacong ini kalaupun ditepung ataupun diseleb ditepung itu produksinya sangat banyak banget karena batang-batangannya segini dan kita di terus di rumput odot lah yang sebelah sini ini ada rumput odot bener rumput odot ini sangat rapat pertumbuhannya tapi dia itu memiliki batang yang rada kecil terus gitu juga pohonnya pendek-pendek nah terus kalau pohon yang rapat kayak gini tidak kemungkinan besar dia itu yang dibawa itu menjadi sarang cacing nah sarang cacing itu kan tahu sendiri kalau domba maupun kambing itu sangat rawan sekali untuk cacingan kalau untuk odot kan yang dibawakan kita tidak bisa tidak diambil mungkin mengambil yang dari sini ke atas dan untuk pertumbuhannya kalau menurut saya itu dominan lebih cepat itu ke pacongnya Hai karena apalagi untuk tanah yang subur untuk pacongnya dan disini juga karena ini saya menanam ini sudah empat bulan sudah panen saya panen dua kali ini juga pacong nah ini masih segini juga udah muda apa masih muda dan sangat bagus untuk untuk diseleb di tepung untuk menjadi makanan komplit fit atau makanan kering ya saya ini tidak promosi ke pacong ya tinggal andanya memilih yang mana nah disana semuanya itu rumputku itu masih memakai odot tapi secara perlahan sudah saya bongkar dan saya ganti pacong nah kalau kita tadi sudah selesai ngebahas tentang karakter atau bentuk pohon dari pacong maupun odot dan sekarang yang mau kita saya bahas yaitu tentang nilai gizi dan nilai gizi kandungan gizi pada pohon pacong maupun pohon odot nah ini tadi saya sudah tulis di hp dan ini untuk kandungan nutrisi pada rumput pacong memiliki kandungan gizi protein sebanyak 16,45% kandungan gizi yang tersimpan pada pacong nah lebih tinggi jika dibandingkan dengan rumput taiwan dan odot yang hanya 11,6% nah kesimpulannya kawan rumput pacong ini lebih tinggi nilai gizinya daripada daripada rumput odot maupun rumput taiwan nah oke kawan cukup sekian tapi video saya ini bukan berarti untuk menjadi patokan ya nah semuanya itu terserah pada diri anda yang mau menanam karena ini untuk kebaikan masa depannya bahan pangan untuk ternak kita oke kawan cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like di komen dan di subscribe semoga video ini bermanfaat